Hai bahwa dari klopo sawit RT1 RW6 Kecematan Buli pesantren Kabupaten Kebumen Jawa Tengah beliau walaupun dari segi keilmuan ala pesantren sesuai dengan teorinya kurang menguasai tetapi beliau mempunyai kelebihan ilmu perasaan kewaskitaan melebihi iai dan sangri bahkan Habib Alawi beliau seorang yang bersajar sederhana dari kosa kata yang beliau sampaikan pun tidak begitu banyak ya adalah seorang berjuang pemberani walaupun pernah dipersekusi tapi beliau masih tetap eksis sampai sekarang tidak ada kata menyerah dalam berdakwah sesuai dengan bidang beliau sendiri bahwa beliau adalah seorang yang istiqomah seorang yang menyebab suroh peningan hati kewaskitaan bisa membaca situasi dari ini tidak dimiliki oleh semua orang walaupun kalangan akademisi menilai beliau seorang yang kurang menguasai sang keilmuan tetapi bagi orang yang mengerti lah ya'riful wali ilal wali maka tidak akan menyebabkan dengan merendahkan alias tetap beliau adalah orang hebat beliau biai 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 adalah seorang berjuang kebenaran dari deso waposawit bulu pesantren kebumen yang patut ditiru oleh seluruh masyarakat desa orang-orang deso yang ada di Nusantara ini untuk bangkit bersama memperjuangkan nasibnya beliau adalah gambaran dari semua orang-orang deso yang selama ini belum ada sarana untuk penyampaiannya alias masih tersekat dengan hijab membatas antara segulungan kasta perkasta dan orang yang merasa ilmunya tinggi tidak menerapkan paham anda pasor menyelami arus bawah sehingga antara orang yang berilmu dengan orang yang belum berilmu ini belum bisa ngumpul belum bisa nyambung ibarat antara mahasiswa mahasiswa dengan dosen yang menganggap bahwa semuanya sama dan akhirnya tidak ada kewuk pakewuk tidak ada ketikutan ketika mempertanyakan ilmu yang belum dipahami oleh kalangan bawah dalam halat ilmu selama ini yang disampaikan oleh orang yang berilmu walaupun kun halia sekawin ladina ya'lamuna wal ladina la'ya'lamun ini berlaku tetap saja orang yang mau mencoba untuk memiliki ilmu yang sama seperti orang-orang yang berilmu lainnya itu akan tetap kita tuntun supaya semuanya sama-sama sama-sama hanya waktu saja yang membedakan sebenarnya semua punya potensi dan kesempatan yang sama untuk memiliki ilmu yang sama juga terima kasih terima kasih